Intro Dalam bab pewarta materialisme Sudah saya singgung peran motivator, influencer, pemasar jaringan dalam mewartakan materialisme Akhir-akhir ini bahkan sedang puncak-puncaknya nih Istilah flexing menjadi kosa kata baru karena telah memakan banyak korban Apa secungguhnya akar permasalahan dan bagaimana cara mengendalikannya? Inti dasar materi ini saya ambil dari kitabnya guru saya Min Aina Nabeda Hanya saja untuk contoh-contoh dan penjelasannya menggunakan bahasa saya Ada dua potensi kehidupan pada manusia Yang pertama, kebutuhan jasmani Yang kedua adalah naluri Kebutuhan jasmani, stimulusnya dari dalam tubuh kita sendiri Menuntut pemenuhan Jika tak dipenuhi, maka akan menyebabkan kematian Contohnya, makan, minum, buang air besar ataupun air kecil Bernafas, dan yang lainnya Meski tak ada makanan di depan mata kita Ya tetap aja kalau kita sudah kelaparan, kita harus makan Mau gak mau? Ada tidak ada Jika tidak dipenuhi, maka akan mati Jika perut kita sudah sakit dan saatnya buang air besar Meski tidak ada kloset, ya tetap aja harus buang air Jadi jelas, stimulusnya dari dalam tubuh manusia sendiri Bukan dari luar Dan pemenuhannya adalah muta Sekarang kita bahas yang kedua Naluri Stimulusnya dari luar Menuntut pemenuhan Jika tak dipenuhi Tidak menyebabkan kematian Namun, keresahan Ada tiga Naluri terbesar manusia Yang pertama adalah Naluri menuhankan Saat melihat atau mengalami hal-hal di luar kekuasaan diri kita Maka akan terjadi perenungan Ada sesuatu yang menguasaiku Misalnya, saat berada di tengah lautan Mungkin juga dengan ombak yang besar Atau lautan yang terhampar luas Saat kita berada di puncak gunung Yang kita merasa sangat kecil sekali Melihat pemandangannya begitu megah Merasa diri ini kecil dan timbulah pertanyaan Siapa yang menciptakan semua ini? Saat mengalami musibah Kematian orang yang kita cintai Bencana alam Maka perenungan itu akan kembali Siapa yang berkuasa terhadap semua ini? Lepas dari siapa yang dituhankan Naluri ini secara alami ada Dan akan muncul saat melihat Atau mengalami sesuatu di luar kekuasaan kita Yang kedua adalah Naluri seksual Saat melihat lawan jenis Terutama yang auratnya terbuka Ada tuntutan untuk pemenuhan Jika tak dipenuhi Nggak akan mati Namun resah Gelisah Dan basah Misalnya nih Menonton film dengan adegan dewasa Pakaian minim atau seksi Berduaan di tempat yang sepi Bersama lawan jenis Memperbesar stimulus untuk pemenuhan itu Dan yang ketiga adalah Naluri eksistensi diri Perasaan ingin dihargai Dianggap sukses Adalah kebutuhan Naluri manusia Stimulusnya dari luar Seperti pujian Kepemilikan Kekuasaan Bahkan cacian Hinaan Diremehkan Juga stimulus Naluri eksistensi diri Menemukan makna sukses Tak lepas dari kebutuhan Naluri Terutama Naluri eksistensi diri Bisa jadi seseorang yang Fondasi agamanya lemah Memahami makna sukses Dari unsur materi Hingga terjebak ke paham Materialisme Stimulusnya dengan melihat Mendengar Bahkan mungkin merasakan Kepemilikan harta Jabatan Popularitas Dan kemewahan dunia lainnya Tentu hal itu tak lepas Dari stigma lingkungan sekitar Dan mayoritas manusia Saat ini Bahwa sukses itu Ya kepemilikan duniawi Atau materi Ideologi bukan hanya dibentuk Dari proses berpikir internal saja Tapi juga Sangat bisa Dipengaruhi oleh Lingkungan Atau eksternal Kita Seseorang Yang berkawan dengan Kelompok yang bergaya hidup glamor Ya akan punya Kejendungan glamor Karena stimulusnya dari luar Maka Penelian orang-orang sekitar Akan memengaruhi Ekstensi dirinya Kecuali dia Punya falsafah hidup Dan keimanan yang kuat Yang gak tergoyahkan Anggap saja Kita Semua saat ini memiliki Anak-anak yang sedang remaja Apakah kita akan Mengambil risiko Membiarkan anak-anak kita Berkumpul bersama Kawan-kawannya Yang hedon Atau Akan memilih lingkungan sederhana Yang bersahaja Ya tergantung Makna sukses Si orang tua itu juga sih Bisa jadi Si orang tua Sudah terkontaminasi juga Makna suksesnya Dengan materialisme Dan itu memang Menjadi pemahaman Mayoritas saat ini Mereka bahkan Gak sadar Bahwa mereka disebut Materialis Saya sendiri mengamati Beberapa kawan-kawan pengusaha Yang ngoyo Membeli supercar Hanya untuk masuk ke Crazy Rich Club Saat saya tanya Alasannya apa Jawabannya beragam Ya biar bisa bergaul Dengan orang super kaya Untuk mendapatkan Peluang yang lebih besar Mas J Ada juga yang Biar diakui Sebagai crazy rich Atau sultan Kemudian ada juga Yang alasannya Sebagai umpan Perikutan reseller Agen Franchise Atau sekedar untuk Menaikkan personal brand Kemudian saya nyeletuk nih Menurutmu Perkumpulan itu Banyak yang soleh atau enggak Dan dia menjawab spontan Eh yang enggak lah mas Case close Sebenarnya gak nyaman juga sih Dengan istilah ini Hanya Saja sudah Ya kebangetan banget sih ya Kenapa kok ayat-ayat Agama kok dijual Baik untuk kepentingan bisnis Atau sekedar Memuaskan Naluri ekstensi diri Atau Personal branding Ada beberapa kategori Pamer syariah nih Yang pertama Pamer sedekah Lepas dari dalil yang Memperbolehkan Atau Menyarankan untuk Menyembunyikan Namun Pamer sedekah Yang saya maksud ini Lebih cenderung untuk Personal branding Menjual ayat Memang Cara yang cepat Untuk menarik audiens Di era spiritual saat ini Masalahnya Yang menjual Amanah atau tidak Sudah jelas Banyak kasus sedekah Yang berbuntut Kepentingan pribadi Yang kedua Pamer pencapaian materi Dengan dalih Beli tunai Biasanya golongan ini Mencemo'oh Golongan Ngutangers Atau ribaers Baik hutang Ataupun tunai Dampak dari Aktivitas ini Adalah Menstimulasi Materialisme Modusnya Gak jauh mirip Pemasar jaringan Karena bisnis modelnya Memang merangsang Para penjual Di organisasinya Untuk menjual Lebih banyak Memang Materialisme itu Bahan bakar Yang manjur Banget Untuk para Pengejar Sukses semua Yang ketiga Sombong But humble Istilah baru Yang keren nih Memamerkan Sesuatu Dengan cara Yang halus Banget Biasanya Dengan Bercandaan Atau mungkin Menunjukkan Kekayaan Tapi gak secara langsung Ujung-ujungnya Sama juga sih Personal brand Untuk mendapatkan Pengagum lebih Atau Jualan training Nah udahlah Ngeri nih bahasnya Kayak ginian Follower mereka itu Banyak Dan militan Lah terus gimana Caranya kita Terhindar dari yang demikian Jika kita ingin Meriset pemahaman kita Kembali kepada Fitroh Maka jauhkan dulu Stimulus materialisme Dan Lingkari diri kita Dengan stimulus Spiritualisme Yang benerannya Bagaimana konkretnya Pertama Unfollow Akun-akun Sosial media hedon Glamour Atau yang mengarahkan Kesuksesan Adalah Kaya harta Atau kepemilikan Baik yang itu Kasar Ataupun halus Yang kedua Follow Akun-akun Yang mengamanyakan Kesedaranan Go green Minimalis Aktifis Sosial mungkin Tokoh yang bersahaja Mungkin Yang ketiga Selektif juga Dalam bergaul Hindari komunitas Yang berlomba kaya Cari komunitas Sosial Atau keagamaan Yang berdampak Secara nyata Meskipun tidak terkenal Bisa jadi mungkin Mereka tidak banyak Terlihat di sosial media Yang keempat Banyak mengunjungi Panti Asuhan Berkumpul dengan Para pemulung Soan ke kiai-kiai sepuh Yang mengelola pesantren Yang mungkin Sekali lagi Tidak tenar Yang kelima Jalan-jalan ke pedesaan Yang masih asri Dan jenuin penduduknya Kenam Siarah kubur Melayat orang meninggal Memandingkan jenazah Supaya inget Kematian Yang ketujuh Ngaji ke guru Yang akhlaknya benar Di majelis umum Bukan ngaji Kelompok khusus Sosialita Kasta lagi Kasta lagi Jagon banget sih Setan manuvernya Semoga kita dijauhkan Dari kudaan setan Terutama Yang bergedok syariah Amin Sosialita Kisah 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 Kisah